Insinyur Haji Juanda, lahir di Tasik Malaya 14 Januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya dan Nimona. Pendidikannya diawali di sekolah dasar Hollands Inlands School, kemudian pindah ke Europas Largest School yang tamat pada tahun 1924. Kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah Hugo Bagus School Tebandu, yang sekarang ditempati oleh SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Di sini, Juanda lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama, Juanda masuk ke Teknis C. Hugo School Tebandu, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknis sipil dan lulus tahun 1933. Juanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa, Juanda memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar. Setelah 4 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi, Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Juanda adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I. Sumbangannya yang terbesar adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk Laut Sepita. Di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan Negara Kepulauan. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandar Udara Internasional Juanda. Selain itu, juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dalam taman ini, terdapat museum dan monumen Insinyur Haji Juanda. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di hampir setiap kota di Indonesia. Dan nama salah satu stasiun kereta api di Indonesia, yaitu Stasiun Juanda. Juanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serangan jantung. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 244 Garis Piring 1963, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya diangkat sebagai toko nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI pecahan 50 ribu rupiah. Dalam penentuan toko yang dimuat dalam uang rupiah, Bank Indonesia telah berkonsultasi dan berdiskusi dengan pemerintah dan mendapatkan masukan dari sejarawan, akademisi, serta toko masyarakat. Semua gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang rupiah kertas dan logam diperoleh dari instansi berwenang dan telah disetujui oleh ahli warius pahlawan nasional. Gambar pahlawan yang digunakan dalam rupiah juga telah ditetapkan dalam surat kepres No. 31 tahun 2016. Begitu besar jasa para pahlawan untuk Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita menghormati jasa para pahlawan, salah satunya dengan cara menjaga dan tidak merusak pecahan uang rupiah. Karena di setiap pecahan terdapat pahlawan nasional yang berkorban bagi NKRI, maka selayaknya kita perlu merawat dengan baik, mencintai, dan bangga akan rupiah kita. Bank Indonesia di setiap makna Indonesia.